Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia Dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan armada dari MBS Ini adalah armada Mujijaya untuk liverynya ini dari Kang Yono Dan untuk modnya ini adalah mod discovery dari MBS yang telah diupdate Dan untuk mesinnya ini adalah Hino AK8 Ini bermesinkan mesin depan Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung saja kita akan mereview untuk armada update discovery dari MBS ini Kita mulai dari penampakan bodinya Ini bodinya lebih keren dan lebih minimalis dan elegan ya Dan langsung saja kita cek untuk fitur-fiturnya Untuk perlampuannya kita cek dulu ya Untuk lampu dekatnya seperti ini Ketika kita menyalakan lampu dekat ini lampu interiornya terlihat menyala ya Nah untuk lampu interior ini berwarna putih Dan untuk lampu jauhnya seperti ini Ini dua bolamnya ini menyala ya untuk lampunya Lampu dekatnya Lampu dimnya Bentar kita matikan untuk lampu jauhnya Untuk lampu dimnya seperti ini Ini menyala dengan terang Dan kita cek untuk wipernya Untuk wipernya disini pergerakannya normal ya Tidak ada patah-patah atau ngebak Ini normal ya Dan kita buka untuk pintunya Untuk bukaan pintu ini standar ya Ini menggunakan pintu swing Atau pintu biasanya buat Ekonomi ya Kita tutup lagi Dan ini menggunakan dua sepian kecil ya Yang di bagian sini sama bagian sini Ini modnya ringan banget untuk modnya Dan kita cek untuk lampu sennya Untuk lampu sen disini Terlihat kurang berwarna kuning ya Ini malah berwarna putih Untuk lampu sennya Kurang kuning ya Untuk lampu sennya ini Dan untuk grillnya ini Keren banget untuk grillnya Dan kita cek untuk bagian belakangnya Untuk bagian belakang Seperti ini ya Ini lampu remnya menyala Lampu mundur ini juga sudah menyala Untuk lampu sennya Ini menyala ya Untuk lampu sennya juga Dan lampu malamnya seperti ini Sebentar kita nyalakan Nah untuk lampu lampu Untuk lampu malamnya seperti ini ya Dan ini gak ada bagasinya ya Ini spesial untuk armada Sugeng Rahayu Itu kan biasanya gak ada bagasi Kiri kanan ya Untuk bagasinya kalau gak salah Di belakang ya Karena ini kan menggunakan mesin depan Dan langsung saja kita cek untuk bagian interiornya Untuk bagian interior seperti ini ya Ini keren banget Detail sekali Untuk dashboardnya ini Seperti di aslinya ya Discovery itu seperti ini Dashboardnya Dan terlihat untuk setirnya ini Menggunakan Hino AK8 Sama Ornament Di dashboardnya ini ya Untuk sepedometernya Apakah menyala Menyala ya Untuk sepedometernya Ya Menyala Lalu kita cek untuk tombol animasinya Dari discovery ini Untuk animasi yang pertama kita cek Untuk animasi pertama Ini ada tambahan koden bagian dalam Lalu kacanya ini menjadi double glass ya Dan Wipernya menjadi Wipernya menjadi Wipernya tegak Dan ada tambahan lagi Untuk bagian Lampu mayang dari PU sumber ya Ada lampu mayangnya Dan Untuk Animasi yang kedua Animasi kedua ini Menambahkan aksesoris sama penumpangnya ya Dan Untuk animasi yang pertama itu Mengubah sheetnya juga ya Untuk sheetnya ini kan Berwarna Hitam Hitam putih ya Tapi Kalau animasi Satu di nyalakan ini Menjadi Hitam Biru Muda Eh Biru muda Sama Biru tua ya Ini spesial armada sumber ya Lalu untuk animasi ketiga Sepertinya Ya discovery yang generasi yang kedua ya Ini kan Mod MPS itu Biasanya double glass ya Untuk modnya Jadi Untuk satu mod ini Sudah ada dua Ini menggunakan lampu yang terbaru Tentunya Lebih keren dan gagah ya Dan ini Kita cek untuk Aksesoris sama gepetnya Apakah bisa bergerak Untuk Pergerakannya Sudah bergerak ya Untuk Gantungan Basewaynya ini Dan ini Sudah ada winglet Sama Ini ya Strap ini ya Kalau gak salah Nomanya strip ya Dan belakangnya Sudah ada Gantungan Baseway yang Bisa Bergerak Ini sudah Cakep banget ya Untuk modnya Bagi kalian yang Berminat dengan mod ini Silahkan hubungi link Yang ada di bawah ya Dan untuk Liverynya Ini adalah Free Free limit group ya Group Pembelian Dan Kita cek untuk Tarikannya Sama Suspensi ya Untuk Tarikannya Disini Lumayan kenceng ya Untuk tarikannya Kenceng banget Ini guys Cocok Bagi kalian yang Sedang menarik ya Sedang menarik Cocok Pake armada ini Apalagi Ini Tarikannya Langsung Kenceng banget Ini Dan untuk Modnya ini Lumayan ringan loh Walaupun Saya screen record Tapi ini Ringan banget loh Malah Nggak ada Patah-patah Biasanya itu Pake mod-mod Yang lain itu Malah Sering Ngeframe ya Biasanya Apalagi Kalau ditambahkan Shadow Atau Bayangan Dan kita Coba Untuk Ke SPPU Yang ada Di Samping terminal Ini Ini kita Lagi Di Terminal Yogyakarta Dan Untuk Wipernya Keren banget ya Apalagi Wiper tegak Jarang Mod-mod Itu Menggunakan Wiper tegak Ini Keren Banget Apalagi Ini Sudah Double glass Glass ya Tetap Ini Double glass Tegak 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 Seperti Boost S-HD Atau H-D-D Atau M-H-D Keren Banget Ini Apalagi Sudah Ada Aksesoris Yang Di Bagian Interior Ini Untuk Aksesoris Ini Bukanya Belum Bisa Bergerak Yang Di Interior Kita Coba Cek Ya Oh Belum Bisa Bergerak Untuk Di Bagian Interior Tapi Secara Keseluruhan Ini Mod-nya Keren Banget Untuk Mod-nya Apalagi Banyak Livery-livery Keren Di Grup Nya Itu Bagi Kalian Yang Berminat Atau Pengen Ngerasain Mod Ini Silahkan Hubungi Link Yang Ada Di Bawah Itu Nanti Link Admin NBS Dan Itu Link Facebook Bagi Kalian Yang Berminat Langsung Haja Menghubungi Admin NBS Dan Bila Kalian Suka Dengan Video Jangan Lupa Untuk Like Comment Share And Subscribe Dan Jangan Lupa Untuk Menyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Saya Oke Mungkin Cukup Sekian Video Review Singkat Dari Saya Bila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Mohon Maaf Saya Fabri Saptian Channel Salam Busit Mahania visi T pig mulai